Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedua tangan itu terlepas ke bawah Dan niat didatangkan ke dalam hati Kemudian tangan kanan itu ditaruh di kedua tangannya Kedua tangannya ditaruh di atas posisi di atas pusar Dan di bawah dada Jadi antara dada dan pusar Kemudian tangan kanannya Tangan kanannya ditaruh di atas tangan kiri Kenapa? Karena demi memuliakan tangan kanan Sebab tangan kanan itu lebih mulia daripada tangan kiri Cara memuliakannya itu yalah dengan Gembarannya yalah tangan kanan itu di bawah Di bawah atau katakan dipikul oleh tangan kiri Kemudian tangan Jari ya Jari telunjuk itu diulurkan Artinya jangan Jangan digenggam Jangan digenggam Diluruskan Tangan jari kiri Eh jari telunjuk Jari tengah Jari-jari kanan itu Luruskan Diulurkan Lurus Sesuai panjangnya Luruskan Diulurkan Luruskan 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 Kemudian Kemudian tangan Jempol Jari jempol Jari tengah Jari manis Itu dibuat Memegang Pergelangan Tangan kiri Itu praktek yang bagus Begitu Ada riwayat Beragam riwayatnya Bahwa Takbir itu Yalah Bersamaan dengan Tangan Sambil Diagat ke atas Itu Takbir Dan Ada riwayat lagi Takbir itu Bersamaan dengan Tangan Dilepaskan Ke bawah Eh Bukan ya Ada lagi Takbir Ketika Tangan Sudah Sudah Tetap Ada Posisi Di Atas Besar Di bawah Dada itu Dan ada Riwayat lagi Ma'al irsal Ketika Masih Terlepas Ke bawah Takbir itu Maka Cara Cara Tiga Praktik Tiga itu Tidak ada Yang dosa Tidak ada Tidak ada Yang makruh Tetapi Kalau menurut saya Kata Imam Muzali Takbir Bersama Bersama Dengan Tangan Dilepas Ke bawah Itu Lebih Lebih Layak Lebih Lebih Pantas Kenapa Kenapa Karena Allahu Akbar Itu adalah Kalimat Akad Kalimat Mengikat Kalimat Mengikat Hati Agar Tidak Kemana-mana Yaitu Di Kunci Di Diikat Dengan Allahu Akbar Allah yang Mabesar Sudah Tidak ada Lagi Selain Allah Ketika sudah Allahu Akbar Kemudian Salah satu Dua tangan itu Ditaruh Ke Tangan Yang Lainnya Di Atas Tangan Yang Lainnya Di Atas Tangan Yang Kiri Dalam Bentuk Seperti Mengikat Tangan Kanan Seakan-akan Diikat Ke Tangan Kiri Sedangkan Allahu Akbar Mengikat Hati Pantas Begitu Sedangkan Awal Sedangkan Awal Daripada Pengikatan Itu Ketika Melepaskan Tangan Masih Di Bawah Akhir Akhir Pengikatan Ketika Ditaruh Tangan Kanan Ketangan Kiri Sedangkan Awal Daripada Tadbir Adalah Alif Alif Akhir Tadbir Adalah R R Barang Maka Pantas Mempertimbangkan Kecokan Antara Perbuatan Dan Pengikatan Itu Perbuatan Yaitu Tangan Dengan Tangan Diikat Agadih Hati Diikat Oleh Allahu Akbar Pantai Yatah Yatayhi Pantai Yatayhi Tangan Semestinya Tidak Dianjurkan Maksudnya Kedua tangan Itu Diangkat Ke Kedepan dengan pengangkatan ketika takbir itu kurang bagus dan tangan tidak seyogianya dikembalikan lagi ke belakang pundak terlalu ke belakang itu tidak bagus melepaskan mengepakkan tangan dua tangan ke kanan ke kiri yang kanan ke kanan giri-giri itu tidak bagus juga ketika selesai dari takbir kemudian dua tangan itu dilepaskan lagi dengan pelan-pelan dengan pelan-pelan kemudian dia memulai meletakkan tangan kanan ke tangan kiri itu setelah dilepaskan ke bawah itu ke atas lagi ke daerah perut itu kemudian sambil menaruh tangan kanan ke tangan kiri di sebagian riwayat-riwayat di sebagian riwayat-riwayat itu keterangannya begini ini bahwa Rasulullah SAW ketika bertakbir ketika Allahu Allahu Akbar itu tangan Rasulullah yang kedua tangannya itu biar lebih lepaskan boleh lepaskan ke bawah ketika mau membaca setelah fatihah maka tangan kanannya Rasulullah ditaruh di atas tangan kiri kalau memang riwayat ini soheh maka cara ini yang lebih baik daripada cara-cara yang sudah tadi saya terangkan sedangkan bacaan takbir itu Allahu Akbar Allahu Akbar itu semestinya dianjurkan domah haknya di domah Allahu jangan Allah jangan Allah tapi domah khafifatan domahnya itu sebentar saja Allahu Akbar jangan Allahu Akbar ada begitu salah itu ahunya dipanjangkan tidak boleh jangan sampai domahnya itu berlebih-lebihan sehingga muncul waw wala yudkhilu bainal ha'i wal alifi shibbhal wawi wadhalika yan sa'adhu ilaihi bilmubak logati dan antara ha' dan alif alif itu mana alif al Allah alifnya Allah dengan hu itu jangan sampai dimasukkan oleh sejenis waw Allahu Akbar Allahu Akbar jangan begitu sebab demikian itu bisa menimbulkan menimbulkan ada semacam waw itu kalau domahnya di kalau domahnya berlebih-lebihan walidkhilu bainal ha' akbar wa ro'ihi alifan karena akbar tidak boleh antara baknya akbar dan ro'nya akbar itu jangan sampai ada alif Allahu Akbar tidak boleh sudah berbeda maknanya sudah bisa murtad itu gendang Allah itu gendang Allah itu drum band Allah itu terbang apa rebana wal wajzim ro'a ro'at takbir walad dhumuhuma ya'ala dhumuha kemudian ro'nya takbir disukunkan dijazamkan itu disukunkan Allahu Akbar jangan Allahu Akbar jadi jangan dimonokan fahzi hai atu takbir inilah semua adalah cara-cara bertakbir dan sesuatu yang bersamaan dengan takbir terima Terima kasih.